. Raffi Ahmad dituding melakukan pencucian uang di bisnisnya. Hal itu dikatakan Hanifah Sutrisna, Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCWE, di akun TikTok Nasional Corruption yang sudah viral. Ada pun nominal pencucian uang yang dituduhkan kepada ayah Rafathar Malik Ahmad itu sangat fantastis yakni mencapai ratusan miliar. Raffi pun buka suara. Ia membantah tuduhan itu. Suami Nagita Slavina ini juga mengungkap sumber kekayaan dirinya. Raffi menegaskan jika sumber pendapatannya halal. Menurut Raffi, ia selalu diingatkan untuk mencari pekerjaan yang halal dan selalu bersyukur oleh orang tuanya. Raffi kemudian mengungkapkan, dirinya sudah membangun karir sejak usia 13 tahun. Artinya hingga kini ia sudah mencari duit selama 26 tahun. Bisa dikalkulasikan saja berapa yang saya dapatkan. Kemarin saya bangun perusahaan Rans. Kita preskon soal valuasi atau nilai perusahaan Rans yang juga sudah 2,7 triliun rupiah, ujarnya. Raffi juga tidak keberatan kalau asetnya ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang menuduhnya melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Menurutnya, semua pemasukannya sudah dirapihkan. Raffi merasa tidak bisa diam terhadap tuduhan tersebut, karena menyangkut urusan dengan klien yang sudah percaya dengan perusahaannya. Suami Nagita Slavina itu mengatakan dirinya memang sudah biasa menghadapi gosip-gosip miring yang menyerang personalnya. Akan tetapi, untuk tuduhan pencucian uang ini Raffi Ahmad merasa sudah menyangkut banyak orang. Aku memang sudah biasa digosip-gosipin sama cewek, apa kek? Kalau misalnya cuma gosip-gosipnya nggak terlalu gimana, tapi ini menyangkut kredibilitas, disebutin nama-nama orang, ada juga anak presiden di bawah-bawah, kata Raffi Ahmad. Rasanya kredibilitas ini harus saya klarifikasi apalagi ini mau menjelang pemilu. Klien-klien, iklan-iklan juga pada telepon, saya juga harus menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kemarin berita ini trending saya harus klarifikasikan ini di tempat yang proper, sambungnya. Soal robot trading, Raffi Ahmad mengatakan memang sempat ada mau kerja sama dalam kondisi dirinya tak tahu uang itu hasil dari robot trading. Namun, belum sempat bekerja sama oknum tersebut sudah lebih cepat ditangkap. Raffi Ahmad menegaskan dirinya tak mau punya musuh dan cari ribut. Bahkan Raffi mengaku tak pernah melakukan pelaporan dan hanya melakukan klarifikasi. Untuk tuduhan ini Raffi meyakini ada dugaan karena dirinya pertama kali ikut andil dalam pesta politik dan menjadi garda terdepan untuk salah satu pas lonca pres dan cawa pres. Raffi membeberkan proses negosiasinya dengan para kliennya ketika menawarkan sebuah proyek syuting. Ia mengaku kalau jadi artis angka paling simpel. Misal ada tawaran program minta diskon, Raffi akan kabulkan. Tapi dengan perjanjian kalau rating sudah bagus harganya kembali ke seperti semula. Sementara Hotman Paris Hutapea selaku pengacara Raffi Ahmad membongkar honor syuting sang klien setelah isu pencucian uang viral di media sosial. Hotman menyebut kalau suami Nagita Slavina itu dibayar puluhan juta dalam satu kali syuting. Ia rata-rata Rp25 juta, Rp50 juta sekali syuting, dia aja satu hari ada tiga kali syuting. Kalau Rp50 juta aja sehari udah Rp150 juta, itu baru yang ringan-ringan, kata Hotman Paris. Terima kasih telah menonton!